Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli-soliha? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Kali ini Ustazah Ayah akan menyampaikan materi keislaman Anak-anak silahkan menyimak ya Baik anak-anak sebelum kita masuk ke materi Ustazah mau menyampaikan Sebagai umat muslim kita hendaknya senantiasa berdoa Kenapa? Karena doa merupakan ibadah Seperti hadis Rasulullah Muhammad SAW Doa itu adalah ibadah Doa itu adalah ibadah Maka sebagai umat muslim seharusnya kita selalu berdoa Hanya kepada Allah SWT Doa adalah suatu permintaan atau permohonan kepada Allah SWT Untuk memperoleh karunia dan keridoan darinya Manfaat berdoa ialah Doa merupakan salah satu bentuk ibadah Kemudian dikabulkannya keinginan Semakin dekat dengan Allah SWT Dan dipermudah segala urusan Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar doa mohon kemudahan Ustazah akan membacakan Doa mohon kemudahan beserta artinya Dan mengulangnya tiga kali Anak-anak silahkan disimak dengan baik ya Bismillahirrahmanirrahim Doa mohon kemudahan Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma yassir wa la tu'assir Ya Allah Berikanlah kami kemudahan Jangan kesulitan Ya Allah Berikanlah kami kemudahan Jangan kesulitan Doa mohon kemudahan Doa mohon kemudahan Jangan kesulitan Alhamdulillah Sudah ustazah ayah contohkan Cara melafalkan Doa mohon kemudahan Beserta artinya Tugas anak-anak Yaitu menghafalkannya Menghafalkan Doa mohon kemudahan Beserta artinya Cara melafalkannya Atau cara menghafalkannya Anak-anak silahkan membaca Berulang-ulang Boleh lima kali Atau sepuluh kali Jika masih belum hafal Anak-anak boleh menambahnya Sampai dengan lima belas kali Insya Allah Semakin sering dibaca Anak-anak akan semakin mudah Menghafalkannya Terima kasih Sudah menyimak video Ustazah sampai selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Zerg di video Jika Miniatur Dir Tinha Mod wall ��